Billy Syafutra dan Amanda Manopo selalu tampil kompak. Kedua hubungan pasangan ini tak habis-habisnya selalu memperlihatkan kemesraannya. Bahkan, diselah kesibukannya syuting di salah satu program acara televisi, Bang Billy dan Amanda selalu dekat. Terlihat di video ini, Amanda Manopo yang tengah beriping membaca skrip yang akan diperankannya nanti. Dia memeluk mesra Bang Billy Syafutra. Seperti yang kita ketahui, John, Semenjak hubungan mereka mencuat ke permukaan, kedua pasangan ini dibanjiri job dan tawaran kerja. Ya, meski sibuk, tentunya Amanda Manopo dan Billy Syafutra tetap menjaga selalu keharmonisan hubungannya. Meski John hanya candaan-candaan kecil dan pelukan biasa saja, tapi hal itu seolah menegaskan bahwa tidak ada settingan dalam hubungannya. Kedua pasangan ini memang paling viral dan mengemparkan jagad hiburan tanah air kita, John. Awal kedekatannya saja, menuai banyak kontroversi dan polemik yang membuat pikiran netizen kebingungan, John. Namun, seiring berjalannya waktu, ketulusan dan kasih sayang mereka berdua tampak nyata terpampang di hadapan kita, John. Dan mampus lu yang bilang hubungan mereka settingan. Oke sekali lagi ya, John, ya. Ini versi iklannya. Dan mampus lu yang bilang hubungan Amanda dan Billy settingan. Di video kali ini juga terlihat Amanda Manopo sangat perhatian pada Bang Billy Syafutra. Betul, kata si peramal itu, John. Sifat Amanda Manopo itu mengayomi. Pantes saja ya, Bang Billy Syafutra kelepak-kelepak. Sekali lagi, kelepak-kelepak. Pokoknya, Bang Billy Syafutra itu sudah diperlakukan kayak suami saja, John. Dipijitin, rambut berantakan dibenerin. Oh, ya Tuhan, sisain wanita satu atau dua saja buat nadir yang seperti Amanda Manopo. Coba kalian pikir sendiri, John. Lelaki mana yang tak jatuh hatinya jika diperlakukan seperti raja. Diperhatiin, selalu mendampingi kemanapun. Nah, John, ini malah jadi kayak curhat. Dan sudahlah, John. Daripada kita liatin terus kemesraan Amanda Manopo dan Bang Billy Syafutra, jadi nadir makin gabut nih, John. Jadi kayaknya dunia itu seakan tidak adil, John. Dan saya nadir di sini sampai berjumpa kembali. Eits, tunggu dulu, John. Tunggu dulu, John. Sebelum pamit, nadir menggabarin besok pukul 8 pagi ada yang spesial. Calon suami untuk emak part 2-nya. Tunggu ya, John, ya.